Random share 5 barang terbaik di bulan Maret tahun 2024. Purutan kelima ada pada parutan stainless serbaguna. Jangan kasih tahu tetangga Bund, nanti dia jungkir balik. Gara-gara punya parutan sebagus ini, cuma 70 ribuan. Parutan serbaguna ini dari bahan stainless. Ada berbagai macam mata pisau yang bisa diganti dengan mudah. Saat memarut buah dan sayur, Bunda nggak perlu takut lagi kena parutan. Karena alat ini sudah ada pelindung untuk tangan. Memarut lebih cepat dan simpel, buruan gercepin di keranjang kuning stok terbatas. Posisi keempat ada pada obat lumut ajaib. Nampak tak sedap dilihat. Halaman rumah penuh dengan lumut liar, bahkan sampai menjalar ke halaman tetangga. Kan jadi nggak enak, tapi tenang. Kita sudah punya obat pembasminya, tanpa perlu disikat. Kali ini, saya pakai 3 bungkus saja. Semakin banyak lumutnya, semakin banyak pula pemakaiannya. Sekarang proses cara pakainya. Pertama, siapkan wadah dan kuas. Masukkan obat pembasmi, lalu air secukupnya. Tambahkan detergen bubuk atau kair. Kemudian diaduk secara merata. Aturan pemakaian jelasnya bisa dilihat deskripsi keranjang. Nah, sekarang kita poles sekali dulu secara menyeluruh. Kemudian kita poles lagi. Setelah itu dibiarkan saja, hasilnya akan terlihat di hari kedua. Berikut beforenya, dan ini afternya. Ingin semakin bersih lagi, kalian bisa poles lagi di hari berikutnya. Gimana? Ajaib bukan? Yuk, capcus. Lalu urutan ketiga, ada pada lampu hati estetik? POV. Kamar nggak estetik kalau nggak punya lampu ini. Posisi kedua jatuh pada, alat kupas kulit udang bahan stainless. Aduh, kenapa sih buang tai udang sesulit itu? Bahkan masih ada loh saat udang sudah masak. Lihat nih, udangnya nih. Tuh, tayinya masih ada. Gimana ini? Nggak perlu rebet dan bingung lagi, pakai ini saja. Bagian plat tumpul ini bisa mengupas kulit udang secara menyeluruh. Tinggal masukkan ujung alatnya, kemudian ditarik. Secara otomatis, kulit udang akan terpisah tanpa tersisa satupun. Masih mager? Berdirikan saja selayaknya gantung baju. Selain itu bisa ambil otak udang dengan mudah loh. Sedangkan bagian lancip mirip gunting ini bisa membantu tusuk ruas udang, baik ada kulitnya maupun tidak ada, dan mengambil potoran udang tanpa putus. Juga bisa membelah perut udang jadi lebar. Guna bumbuhin langsung di atasnya. Sekarang persoalan udang sudah selesai. Alat ini juga bisa digunakan di ikan loh. Gimana? Mantap bukan? Yuk capfus miliki sekarang. Selanjutnya urutan tertinggi yang paling diminate adalah alat 3 in 1 untuk obat. Hayo, siapa di rumah yang ngecurin obatnya pakai cara ini? Ada yang mudah kenapa dibikin sulit? Mending pakai ini saja. Kecil-kecil cabai rawit ini bisa belah obat jadi dua atau beberapa bagian yang kita inginkan. Tara! Praktis bukan? Pada bagian bawah ini bisa buat numbuk obat tablet jadi bubuk. Dapat membantu anak-anak kecil untuk meminum obat. Bahkan nansia mudah untuk menelan obatnya. Yuk capfus klik link belanja di deskripsi box. Jangan sampai kehabisan pilihannya ya.